Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang berpulangkan? Yang ketiga adalah zakat hewan, ternak, dan yang keempat adalah zakat hewan. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dan kita bersuah dalam program Life Interactive Fatwa TV kali ini dengan tema Bekal Muslim, Fikih, Jual, Beli, dan Mu'amalah konten para lainnya. Tentunya bersama pengasuh Life Interactive kali ini, Al-Ustaz Al-Fadhil, Dr. Muhammad Arifin Badri, MHA Afidullah Ta'ala. Saudara-saudara, semoga dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau. Hingga akhir zaman, Allah Mas'udala Muhammad wa'alali Muhammad. Ikhwat aliman pemirsa Fatwa TV, Rahiman wa Rahmakumullah, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah ada bersama kita di Sudifatwa TV Jember, Guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, MHA Afidullah Ta'ala, yang merupakan wakil dan merangkap anggota Duan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad. Yuk kita asyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan warahmatullahi wabarakatuh. Ayakumullah, gimana kabur? Masihat ya? Masya Allah. Agak gemuan sekarang, ada apa ini? Alhamdulillah. Makan banyak ini. Sepertinya, Ustaz. Kata kota orang yang lanjut mengatakan bikin, Ustaz. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, Barakulahi. Dan, Hayakumullah. Barusan, di kota Jember ini, ada gempa, Ustaz. Iya, Alhamdulillah. Bukan di Jember. Terasa gempa. Terasa gempa di Jember. Di pusatnya bukan di Jember. Pusatnya bukan di Jember. Betul. Tentunya, pengingat bagi kita semua, Ustaz. Betul. Alhamdulillah. Ya Ustaz, sebagaimana biasa, di awal kita minta berupa nasihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'khfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati amalina. Mayyahadihillahu falamudillalah wa mayyahadilil falahadialah. Asyadu anla ilhaillallah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kau muslimin dan muslimah, pemeriksa Fatwa TV di mana pun anda berada. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Sungguh telah nampak berbagai kerusakan, berbagai kacauan di muka bumi, di daratan ataupun di lautan. Semua itu adalah dampak dari ulah tangan manusia sendiri. Agar manusia merasakan sebagian dari dampak perbuatan mereka sendiri. Jadi agar dengan mereka merasakan sebagian dampak dari dosa-dosa mereka, manusia itu dapat kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Agar mereka kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala sadar. Mengakui dan kemudian bertobat menyesali atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Kau muslimin dan muslimah di mana pun anda berada. Negeri kita seakan tidak ada waktu untuk peristirahat dari yang namanya musibah. Berbagai kekacauan terjadi. Berbagai bencana alam terjadi. Carut-marut dari berbagai aspek kehidupan kita terus menjadi penghias hidup bangsa kita. Apa yang salah? Alam tidak pernah bosan. Allah juga tidak pernah lelah. Dunia ini, bumi ini sudah dihuni oleh berbagai macam umat manusia. Dari berbagai generasi. Yang terjadi adalah generasi datang dan pergi. Namun, ada satu kepastian yang akan tercatat dalam sejarah. Bahwa hamba-hamba Allah yang taat, namanya akan dikenang dengan kebaikan. Ketaatan mereka akan membawa keberkahan. Terbukti membawa keberkahan, kemaamuran, kedamaian bagi dunia beserta seluruh penghuninya. Sebaliknya, keangkara murkaan, dosa, dan kemaksiatan, kekufuran kepada Allah. Akan membawa derita dan sengsara bagi bumi beserta penghuninya. Lihatlah sejarah yang telah berlalu. Bacalah sejarah bagaimana perilaku orang-orang yang kufur kepada Allah. Telah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan dicatatkan oleh para ahli sejarah. Bahwa keangkara murkaan itu, Walau sesaat dapat berjaya menguasai bumi beserta isinya. Mungkin sesaat. Seperti halnya Fir'aun berkuasa. Namrud memimpin. Dan yang lainnya. Tapi tidak lama Allah akan membuktikan bahwa kuasa Allah lah yang abadi. Ketaatan Allah yang kekal. Adapun keangkara murkaan manusia, kesombongan manusia. Maka itu hanya saat dan segera akan sirna di hadapan kuasa Allah SWT. Karena kaum muslimin dan muslimah dimanapun tidak berada. Marilah kita interpeksi diri. Marilah kita memperbanyak istighfar bertobat kepada Allah. Kita bangun negeri kita dengan ketaatan. Kita makmurkan negeri kita dengan istighfar. Kita makmurkan negeri kita dengan amal soleh. Karena Allah telah berjanji. Wa'adallahu ladhina amanu minkum wa'amilu salihat. La'istaghilipanam fil art. Allah berjanji bahwa orang-orang yang berima dan beramal. Soalnya Allah akan jadikan mereka pemimpin di muka bumi ini. Dan Allah juga telah berjanji. Man'amila salihat nadhakirin awa unta'awawa mu'min. Fala nuhiyannau hayatan bayibah. Siapapun yang beramal soleh. Laki ataupun perempuan. Dalam kondisi dia benar-benar beriman kepada Allah. Amal soleh itu dia tunihkan. Atas dasar keimanan kepada Allah. Mengharap pahal dari Allah. Takut akan murka Allah SWT. Apa yang akan Allah berikan? Fala nuhiyannau hayatan bayibah. Allah akan berikan dia kehidupan yang indah. Kehidupan yang damai. Baik dalam skala personal ataupun dalam skala kelompok, komunitas, atau bahkan masyarakat. Ya. Walau an ahlil qura amanu wa taqaw. Lapatahna alim barakatim minasame'ul ard. Andai penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Nisaya keberkahan langit dan bumi itu Allah akan bukakan pintunya selebar-lebarnya. Akan tapi, kalau sebaliknya yang mereka lakukan. Walaukinkadzabu. Tadkala mereka mendustakan ingkar, kufur terhadap agama Allah. Terhadap ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi? Akhadnaum baktadan. Akan kami timpakan kepada mereka siksa murka Allah dalam kondisi sekonyong-konyong. Tidak ada peringatan sebelumnya. Tidak ada persiapan sebelumnya. Sehingga murka Allah itu datang tiba-tiba. Bisa jadi di saat manusia yang berbuat angkar murka itu. Sedang berada dalam puncak eforia kejayaannya. Kekayaannya. Kekuasaannya. Faedah Mubli Sun. Sehingga saat itu dalam kondisi mereka tidak lagi ada harapan untuk bisa bertahan hidup. Tidak lagi ada harapan untuk bisa selamat. Ya. Itulah fakta sejarah yang akan terus terulang. Dan itulah fakta sejarah yang sedang kita saksikan. Karena hanya ada satu bilan bagi kita. Sungguh kalian menegakkan amar ma'ruf dan na'i mungkar. Kalau tidak, Allah akan turunkan murkanya. Sesaat lagi ketika tidak lagi ada amar ma'ruf dan na'i mungkar. Maka yang terjadi, Allah akan timpakan kemurkaannya kepada semua kalian. Yang muslim ataupun yang non-muslim. Selama mereka tidak lagi menegakkan amar ma'ruf dan na'i mungkar. Dan kalau itu sudah tiba saatnya, maka tidak lagi ada manfaatnya berdoa. Tidak lagi ada manfaatnya memohon kepada Allah. Karena Allah telah menimpakan murkanya kepada semua penghuni dunia. Karena selagi murka Allah belum tiba. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Bau-membahu. Membangun negeri kita dengan ketaatan dan amal soleh. Membersihkan negeri kita dari kemungkaran. Dengan cara apa? Dengan cara menegakkan amar ma'ruf dan na'i mungkar. Allah Ta'ala. Masya Allah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan. Atas tathkir. Pengen nama kita semua, Ustaz. Semoga bermanfaat dan menambahkan nama kita semua. Allahumma amin. Pemirsa Fakult TV, Rahimani wa rahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada. Lalu teraktif kita kali ini juga ikut diri oleh radio yang tergabung di RTVC. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Jawa Tengah. Kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina Aim Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Daitingaran, dan Radio Mas FM Saragen. Kita juga terima kasih Wajah Zahumullah Khairan dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 03315446087 03315446087. Bagaimana Ustaz kita bacakan pertanyaan telah masuk. Yang pertama dari Umu Aisyah di Kota Makassar. Ustaz, Assalamualaikum bagaimana hukumnya mengambil kotoran sapi di tanahnya orang tanpa sepikir tahuannya? Nah, namasat. Baik. Barakallah fiq wa thabukumullah kepada Umu Aisyah ya di Makassar. Semoga Allah SWT menambahkan taufi dahi kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, hukum masalah yang Anda tanyakan ini berkaitan dengan status kotoran sapi. Apakah najis atau tidak? Halal diperjual belikan atau tidak? Dalam imam syafi'i serta yang lainnya, kotoran hewan, ternak, baik yang halal dimakan dagingnya ataupun apalagi yang haram dimakan dagingnya, maka semua itu najis. Dan benda-benda najis itu tidak halal untuk diperjual belikan. Alias tidak masuk dalam kategori harta kekayaan. Sehingga siapapun yang mengambil harta yang, benda-benda yang tidak dikategorikan sebagai kekayaan seseorang, maka itu tidak dikatakan merampas hak orang lain. Alias, seperti halnya Anda mengambil bangkei yang teronggok di tanahnya orang lain, maka ini tidak masalah. Karena itu bukan harta kekayaan. Tetapi, menurut ulama-ulama yang berafiliasi ke madhab misalnya Imam Malik ataupun Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan seperti sapi, kambing, kerbau, kuda, ayam, dan yang sejenis, itu suci. Ya, bukan benda najis. Karena suci, maka boleh diperjual belikan. Karena kotoran itu ada manfaatnya untuk pupuk dan lain sebagainya. Karena itu halal dan bermanfaat, maka memenuhi kriteria harta kekayaan. Karena harta kekayaan itu, di definisikan oleh problem adalah suatu benda yang suci dan memiliki manfaat. Benda yang suci dan memiliki manfaat. Ada pun benda yang tidak suci atau tidak ada manfaat yang halal. Seperti komer, bangke, nasi, maka itu tidak dikatakan sebagai harta kekayaan. Nah, berangkat dari sini, maka kita bisa fahami bahwa di kalangan problema akan ada dua pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Walaupun menurut pendapat yang saya lebih kuatkan atau saya lebih memilih untuk menguatkan pendapat kedua bahwa Kotoran hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya, bukan kotorannya yang dimakannya. Daging hewan tersebut halal dimakan seperti sapi, ayam, dan sejenis. Kotorannya itu suci dan tidak najis. Karena suci, maka boleh diperjualbelikan sehingga itu merupakan harta kekayaan. Sehingga kesimpulannya, Anda tidak boleh mengambil kotoran hewan tersebut kecuali atas seizin dari pemiliknya. Karena itu adalah bagian dari kekayaan yang dia miliki. Sebagaimana Anda tidak boleh mengambil harta lain yang dia miliki, beras, makanan, atau pakaian, atau yang lainnya. Maka demikian pula. Hal ini dengan kotoran hewan yang itu merupakan kekayaan dia. Yang dia boleh manfaatkan untuk keperluan-keperluan yang dia mau untuk pupuk tanamannya atau untuk dia jadikan kompos kemudian dijual belikan dan seterusnya. Allah Ta'ala. Itu Ustaz Barakul Afikum. Wajizakul Akhir atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang pertanyaan. Semoga bisa dipahami. Berikutnya pertanyaan dari Saudara Nasrul Wicaksonu di Kota Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz Izan bertanya. Apabila sepasang suami istri setiap bulannya menyisihkan uangnya masing-masing dan ditabung menjadi satu, kemudian pada saat idul adha, uang tersebut dibelikan satu ekor kambing untuk berkurban. Apakah yang demikian diperbolehkan dan sah? Karena pengatuan saya untuk membeli satu ekor kambing hanya boleh dari uang satu orang saja. Barakallahaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara semoga Allah SWT menambahkan keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun anda berada dahulu Nabi SAW kadangkala membagikan hewan ternak kepada para sahabatnya untuk menjadikan hewan korban bukan sekedar beliau membeli tapi beliau membagikan sehingga sebagian sahabat itu justru berkorban dengan hewan yang dihadapkan dari pemberian Nabi SAW maka apa yang Anda lakukan dengan istri Anda nabung masing-masing bekerja kemudian menyisihkan sebagian uang dan di akhir tahun ketika itulah tiba Anda membeli satu ekor untuk disembeleh dan kemudian pahalanya keluarga Anda semua istri, anak pembantu, mungkin orang tua saudara-saudara semua Anda ikut sertakan dalam pahala hewan korban tersebut pahala satu ekor kambing tersebut maka itu insya Allah tidak masalah walaupun sumber pendanaannya sebagian dari Anda, sebagian dari istri Anda itu maka tidak masalah tidak, masalah selama itu dilakukan dengan sukarela dari kedua belah pihak Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pernah mengangkut jualan saya dari toko menuju rumah menggunakan mobil yang bensinnya berasal dari uang subhat apakah hasil penjualan yang dapatkan dari barang-barang yang dibeli orang di rumah saya itu menjadi subhat karena saya mengangkutnya menggunakan mobil yang bensinnya dari uang subhat meskipun barang dagangan itu saya beli dengan uang yang jelas halannya baik, barakah Allah kepada saudara Rizky semoga Allah menambahkan taufi kepada Anda keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada patut untuk kita sampaikan bahwa harta haram itu bukan berarti seperti harta najis benda najis yang kalau bersentuhan dengan yang lainnya kemudian maka benda itu akan ikut menjadi najis ketularan najis itu tidak seperti itu kalau Anda berbelanja dengan uang Anda sendiri yang halal untuk Anda gunakan kemudian Anda mengangkutnya dengan misalnya kendaraan dari instansi Anda tempat bekerja maka yang haram itu hanya pemanfaatan kendaraan yang tidak pada tempatnya tersebut atau penyalahgunaan kendaraan instansi kendaraan kantor Anda untuk kepentingan pribadi ini yang menjadi terlarang dan itu hanya sepatasnya itu dosa Anda ada pun hasil belanjaan Anda yang kemudian Anda nafkahkan kepada anak istri Anda itu itu murni halal karena itu Anda beli dari dengan harta yang halal namun Anda tentu berdosa telah menyalahgunakan kendaraan kantor Anda atau menggunakan harta yang tadi Anda katakan syubhat untuk beli bensin dan sesinnya maka keharamannya hanya sepatas itu saja Allah awal oleh lembaga tersebut dan biasanya ketika di bank itu ada banner atau tulisan hadiah dari lembaga tersebut bagaimana menyikapi ini apakah buka rekening saja atau tidak Baik Barakallahu kepada saudara Christine semoga Allah menambahkan taufik kepada Anda keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada rekening berbasis wadiah yang ada di perbankan syariah itu merupakan rekening yang paling ideal salah satu atau satu-satunya rekening yang paling recommended saat ini untuk kita gunakan sehingga kita terbebas dari praktek riba karena memang pada rekening tersebut tidak ada bunga yang dijanjikan tidak ada bagi hasil yang diberikan dan juga bebas biaya administrasi yang ada adalah bonus yang bersifat incidental dan diberikan kepada sebagian orang saja yang kebetulan dapat tidak diberikan kepada semua nasabah maka ini merupakan rekening yang paling recommended menurut saya sehingga bagi yang membutuhkan layanan perbankan dan harus membuka rekening maka saya sarankan untuk membuka rekening berbasis warga yang ada di perbankan syarih ada pun selebihnya maka sampai saat ini saya belum bisa merekomendasikan karena memang secara tinjuan hukumnya belum bisa dikatakan bebas dari praktek-praktek riba Allah Allah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan umu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan ibu izin melanjutkan pertanyaan dari member wasabdi yang pertama itu kalau kita punya emas 85 gram buat salung dan gelang dan dipakai sehari-hari tapi di samping itu niat kita juga untuk kebutuhan sekolah anak-anak kalau butuh dijual sesuai kebutuhan pertanyaannya jika sudah setahun tidak ada kebutuhan anak-anak emas tetap 85 gram apakah wajib dikeluarkan zakatnya yang dua setengah itu Ustaz baik karena niatnya ada dua gitu ya Ustaz baik ibu terus yang kedua Ustaz ketika kita mengingatkan kepada seseorang untuk sholat dan mengingatkan jika ingin memiliki penghasilan harus istiar sholat berdoa dan bekerja seseorang tersebut menjawab kalau mau dapat uang ya bekerja bukan sholat sholat hanya melebur dosa ketika dia disuruh sholat lalu dia bicara jika ingin sholat dia gak mau jika dia sholat dia gak mau kerja apakah omongan seperti itu termasuk ukur bagaimana menanggapinya baik baik ibu baik barakatulafik insalam baik barakatulafik wa'atabukumullah kepada umyodi di pekan baru semoga Allah semoga menambahkan taufiq kepada ibu kepada keluarga serta seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun anda berada perhatian yang pertama berkaitan dengan emas 85 gram yang dipakai menjadi perhiasan kalung gelang dan jenis maka secara hukum para ulama berbeda pendapat apakah perhiasan yang dikenakan oleh wanita termasuk yang perlu dihitung zakatnya pendapat yang selama ini saya anggap lebih kuat bahwa perhiasan yang dikenakan itu tidak wajib di zakati tidak wajib di zakati walaupun memang secara de facto semua orang bukan hanya perhiasan kalaupun rumah yang dia huni kendaraan yang dia gunakan untuk bekerja tanah yang dia gunakan untuk dicocok dicocok tanami kalau dia butuh pasti dia jual pasti dia jual sesuai dengan tingkat kebutuhan tersebut semakin kebutuhan itu mendesak primer dan betul-betul tidak bisa dihindari maka orang akan siap menjual apapun yang dia miliki yang ini tidak menjadikan apa yang kita miliki kemudian menjadi komoditi perdagangan nah demikian pula halnya dengan emas perhiasan yang dia gunakan walaupun memang para ulama berbeda pendapat ada yang berpendapat bahwa semua emas apapun bentuknya itu wajib di zakati baik itu batangan emas dalam bentuk mata uang ataupun dalam bentuk perhiasan yang dikenakan atau yang ditabung namun Allah berdapat yang lebih kuat dalam ini perhiasan emas yang dikenakan betul-betul dikenakan untuk berdan dan berhias oleh kaum wanita selama itu bentuknya halal bukan dalam bentuk patung atau hewan yang ada di kalungnya kadang sebagian orang mengenakan gelang berbentuk ular dan sejenisnya selama bentuk dan modelnya itu halal dipakai maka insya Allah tidak wajib di zakati karena itu bukan termasuk kakeknya itu bagikan pakaian dan yang sejenis yang memang dibutuhkan untuk menutup aurat sedangkan wanita itu salah satu kebutuhan primer kaum wanita adalah berdandan untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya untuk menjaga identitasnya sebagai seorang wanita karena itu suatu hari Nabi SAW heran ketika melihat tangan seorang wanita tidak mengenakan pacar ini tangan laki atau perempuan katanya ketika ditegur apa namanya ini tangan wanita Rasulullah maka Nabi mengatakan kenapa kau tidak warnai kukum itu dengan pacar ini dalam hal mewarnai pacar saja kuku dengan pacar saja Nabi mengatakan itu sebagai identitas yang membedakan laki dengan perempuan karena emang Allah telah mentakdirkan kodrat wanita itu hidup dengan perhiasan awam yunah bukankah kaum wanita itu ditumbuh kembangkan dididik dengan perhiasan karena kaum laki tidak hal mengenakan perhiasan emas dan perak bahkan sebagian orang mengatakan perhiasan emas dan perak itu ketika dipakaikan oleh laki laki akan menumbuhkan karakter kebencong-bencongannya menjadikan luntur kepribadiannya sebagai seorang laki-laki dan dia cenderung kepada karakternya kaum wanita sehingga keberadaan perhiasan emas perak itu bagi kaum wanita itulah kebutuhan primer maka itu bagikan pakaian dan kendaraan ataupun rumah maka itu tidak wajib di zakati walaupun memang banyak orang seperti yang ibu sampaikan kalau butuh baik itu untuk pendidikan anak atau untuk berobat untuk apapun dia akan jual bukan sekedar perhiasan saja apapun yang dia punya akan dia jual untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut untuk peranyaan yang kedua omongan orang-orang bodoh itu tidak selalu harus direspon apalagi sampai kita hanya dalam perdebatan Allah subhanahu ta'ala telah memberikan satu arahan kepada kita ketika kita berinteraksi berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak tahu diri dia bodoh tapi dia sok pandai dia bodoh tapi tidak sadar dengan kebodohannya Allah telah berfirman kalau ada orang bodoh itu berbicara apa yang dilakukan selama tinggal jangan digubris jangan direspon apa yang diungkapkan bahwa sholat tidak ada kaitannya dengan rejeki rejeki tidak ada kebodohan padahal Allah dengan jelas telah menyatakan dalam perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat menegakkan sholat dan ajarkan kebenaran mereka agar mereka tabah ulet dalam menjalankan sholat tersebut karena Allah tidak meminta rejeki dari mereka sebaliknya yang terjadi Allah yang akan memberikan rejeki kepada mereka dan Allah telah menyatakan dalam ayat-ayat yang juga lebih bersifat umum siapapun yang bertakwa kepada Allah dan betul-betul bertawakal kepada Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah beri dia jalan keluar bagi setiap problematika dia dan Allah akan karuniakan rejeki dari jalan-jalan yang dia tidak duga-duga banyak dalil yang kalau kita baca mungkin forum kita akan habis untuk tema ini saja tetapi yang perlu dari garis bawah di sini kita hanya berkewajiban menyampaikan tak kala kita berhadapan dengan orang yang tidak tahu diri maka solusi yang tepat adalah kita menghindar kita tinggalkan dia agar kita tidak pertama ya tidak terus berdebat dengan orang yang tidak tahu diri sehingga perdebatan itu siasat tidak ada manfaat yang kedua justru semakin jauh menjerumuskan orang tersebut dalam perbuatan dosa mengingkari sesuatu yang ada dalam syariat menentang aturan syariat atau bahkan mungkin memperolok-olok aturan syariat yang akhirnya kita pun ikut berdosa makanya apa yang tergambar dari cerita Ibu Umuyodi tadi itu menggambarkan bahwa orang tersebut yang mengatakan pernyataan itu adalah orang bodoh sehingga dia tidak kafir dia itu bukan pernyataan kufur itu adalah pernyataan yang menggambarkan tentang kebodohannya Allah terima kasih Assalamualaikum Fakir atas jawaban dan penjelasannya demikian yang bertanya Umuyodi di Pekanbaru semoga bisa dipahami berikutnya kita coba siapa pula penelpon dari Jambi Ibu Nila silahkan Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Ibu Pak Ustadz saya kan seorang pedagang ketika kecilan tapi begini bagaimana cara mengeluarkan jekat malwarung ini apakah dihitung dari modal apakah dihitung dari apa keuntungan apakah bagaimana gitu Pak Ustadz baik Ibu sudah cukup Ibu dan yang kedua bolehkah seandainya kita mengeluarkan jekat mal tapi seandainya ada orang berhutang di warung tapi dia tidak bisa membayar bagaimana kalau kita bolehkah kita mengeluarkan jekat mal kita dalam bentuk pemutihan hutang gitu ya hutang yang dipinjamnya itu tidak bisa dibayarkan begitu saja baik Ibu sudah cukup Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita nyetok barang bukan tiap hari dia berbelanja tapi dia nyetok barang untuk kebutuhan bisa jadi sebulan dua bulan dia jual belikan ketika jatuh tempo kita hitung apakah barang yang saya perdagangkan saya putar dan uang tunai yang saya miliki itu kalau digabungkan nilainya mencapai satu nisot kalau sudah mencapai satu nisot maka pertanyaan selanjutnya apakah sudah berlalu satu tahun kalau sudah menuhi batas nisot dan juga telah berlalu satu tahun maka wajib dizakati sekali lagi saya tekankan biar tidak salah paham barang yang dijual belikan dan uang tunai yang dimiliki baik ada di tabungan ataupun uang tunai yang ada di tempat kerja kita di toko kita kalau itu semuanya telah mencapai nisot maka dikeluarkan zakatnya dua setengah persen ada pun membebaskan tanggungan hutang dari orang yang tidak mampu membayar dan dihitung sebagai zakat maka kata perolama tidak boleh kenapa karena memberi tangguh kepada orang yang belum mampu dan mengeluarkan zakat itu dua kewajiban yang tidak boleh saling berbenturan sehingga kalau ada orang yang berhutang belum mampu Allah telah tegaskan kalau yang berhutang itu dalam kondisi kesusahan maka berilah dia tangguh sampai dia mampu dengan zakat maka zakat itulah kewajiban yang berdiri sendiri tidak boleh saling ditabrakkan dua kewajiban yang saling mengukurkan tidak dua-duanya harus kita jalankan kita beri tangguh dia ketika jatuh tempo bayar zakat kita kasih dia uang zakat kalau kemudian dari uang yang kita berikan dia bayar hutang kepada kita maka boleh diterima tapi kalau ternyata dari uang yang kita berikan sejak itu dia gunakan untuk pelanjian lain maka itu sepenuhnya hak dia dan Allah akan memberikan keberkahan kepada kekayaan kita binillah azza wajalullah ta'ala bagaimana hukum bekerja mengerjakan konstrukti gedung dan interior untuk lembaga keuangan syariah maupun konvensional baik semoga Allah menambahkan taufi kepada anda keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun anda berada Rasulullah s.a.w. bersabda satu dirham yang kau makan dari hasil riba maka dosanya itu lebih besar dibanding berzina sebanyak 36 kali bukan karena dosa zina yang ringan tapi karena dosa riba yang terlalu besar nah coba anda kembali bertanya dengan konteks yang sedikit berbeda kalau anda sudah tahu bahwa dosa riba lebih besar dibanding berzina coba anda bertanya bolehkah mungkinkah anda akan masih ragu mungkinkah anda ragu kalau ternyata yang mengajukan proyek kepada anda itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang prostitusi atau mungkin orang yang unit usahanya itu adalah perzinahan misalnya kemudian tiba-tiba dia datang mas tolong kerjakan desain interior atau eksterior gedung ini karena ini tempat untuk kami menjalankan usahanya yaitu jual-beli PSK misalnya tentu saya yakin sebagai seorang muslim anda tidak akan ragu lagi anda tidak akan ragu bahwa ini pekerjaan yang haram karena Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala perfirman jangan sekali-kali engkau tolong menolong bahu-membahu dalam perbuatan dosa dan permusuan Allah ta'ala atas jawaban dan penjelasannya demikian yang bertanya semoga bisa dipahami berikutnya dari hamba Allah tentang pernikahan boleh? dari Jawa Barat Ustaz bagaimana status pernikahan ketika suami mengucapkan kalimat kekufuran saya membaca ada pendapat bahwa pernikahan dibekukan hingga menunggu masa iddah jika belum kembali Islam maka akad nikahnya dinilai rusak tapi saya membaca juga pendapat Syekhul Islam Ibn Temiyah mengatakan bahwa pernikahnya dibekukan tanpa batas waktu sehingga jika suami sudah kembali kepada Islam ia bisa kembali kepada istrinya walaupun masa iddah sudah lewat mohon jawabannya Ustaz dari saudara sintiah ya mbak Allah dalam menghadapi masalah ini saya menyarankan agar Anda tidak ceroboh tidak kegabah mengatakan suatu pernyataan sebagai bentuk kekufuran karena betapa banyak orang yang salah faham ucapan yang belum sampai pada kekufuran dianggap sebagai kufuran atau sebaliknya ucapan yang sudah jelas-jelas kekufuran dianggap sebagai hal yang biasa saja dan bahkan bisa jadi bahkan dianggap sebagai bentuk kesolehan atau kewalian seseorang maka dalam hal ini saya sarankan untuk berkonsultasi dengan orang yang betul-betul ahli di bidang ilmu akidah yang sekali lagi Anda berkonsultasi dengan orang yang memang pakar di bidang akidah dan Alhamdulillah dianggota Dewan Fatwa terdapat Ustaz-Ustaz yang memang spesialisasinya di bidang akidah seperti Ustaz Mahaman Dokter Mahaman Uresan Ustaz Abdullah Roy Grafika Ustaz Iqbal Muhammad Iqbal Gunawan dan yang lainnya yang memang mereka studinya dari S1 S2 S3 itu memang di bidang akidah sehingga memang mereka spesialis di bidang tersebut agar Anda bisa mendapatkan kejelasan apakah ucapan yang dilontarkan oleh suami itu kekufuran atau bukan dan apakah dia telah mencapai pada level kafir atau tidak karena untuk mempunyai seorang kafir itu tidak cukup hanya sekedar ucapannya itu kafir bisa jadi dia mengucapkan itu tidak paham bisa jadi ucapan itu dia dapatkan justru dari guru-guru agamanya yang memang guru agamanya itu justru menyesatkan dia dan masih banyak lagi yang perlu dipastikan sehingga Anda tidak sepatutnya terburu berlamni konsultasikan lebih dalam dengan orang yang memang pakar kalau saya garis bawah sini saya catatkan bahwa ilmu agama itu cabang dan turunnya itu sangat-sangat banyak tidak semua ustad itu pakar di bidang di semua bidang ilmu tidak semua ustad itu mempelajari dengan detail semua bidang keilmuan dalam ilmu agama ada orang yang dia hanya belajar umum global punya pengetahuan umum ada yang memang dia spesialisasi di suatu bidang ada yang punya spesialisasi di ilmu hadis spesialisasi di ilmu akidah ada spesialisasi di ilmu fikir ada yang di usul fikir dan lain sebagainya masih banyak lagi cabang-cabang ilmu agama yang kalau tidak dipelajari mungkin orang mengatakan ini kan sudah yang penting ustad ahli agama iya seperti halnya kedokteran dianggap pokoknya dokter selesai masalah tidak kita dalam urusan kesehatan badan saja tidak asal dokter ya kita mengenal spesialisasi yang banyak sekali ada THT ada gigi gigi pun ternyata juga ada spesialisasinya kemudian mata dan lain sebagainya yang ini tentu menjadikan apa yang mereka sampaikan pendapat mereka memiliki bobot yang berbeda ya dengan orang yang sekedar perawat umum kayak gitu atau sekedar orang yang pernah belajar medis secara global ya tentu ini akan memiliki dampak yang sangat signifikan dalam bobot pernyataan ataupun pendapat mereka Allah Ta'ala dan demikian yang bertanya semoga bisa dipahami kita informasikan juga live interaktif di Foro TV insya Allah setiap hari seni hingga Jumat insya Allah semua ada di setiap bidang mulai dari fikih, ibadah, hadith dan akidah tentu akidah para pemirsa tepatnya bersama Ustaz Dr. Muhammad Risan selasa malam tentang keimanan doa dan dikir dan akidah jalan lurus bersama Ustaz Dr. Abdullah Rai pada kamis malam pukul 20 waktu di sebarat Alhamdulillah berikutnya sudah ada penelpon dari Jakarta kita coba selamat Assalamualaikum Assalamualaikum Foro TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ibu Ustaz saya mau bertanya bagaimana hukum menerima harta warisan yang didapat dari puaris yang murni bekerja di bank konvensional baik dan yang kedua bagaimana status harta warisan dari pensiunan pegawai pajak Ustaz Dr. Muhammad Risan baik semoga Allah menambahkan Taufi Dek kepada Ibu keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada pertanyaan yang sejenis itu akan terjawab saat kala kita bisa memahami status suatu harta para leluh mengatakan harta haram itu secara global ada dua haram karena fisiknya seperti babi komer bangke darah dan sejenis maka keharamannya itu berlaku atas semua orang baik yang mengambilnya mendapatkannya dengan cara yang tercelah merampok mencuri korupsi atau dengan cara terpuji yang hibah hadiah atau bahkan mungkin produksi sendiri produksi komer sendiri maka itu haram atas semua orang dihibahkan atau dibeli diwariskan atau produk sendiri semua itu haram dan hanya ada satu solusi yaitu dimusnahkan kita tidak boleh mengkonsumsinya menjualnya juga tidak boleh yang kedua harta haram karena cara cara mendapatkannya bagaimana ada jasa-jasa yang haram untuk dilakukan misalnya orang yang bekerja mungkin tidak layak dikatakan bekerja seorang PSK pelacur dia mendapatkan upah atas layanannya kemudian juga orang yang bekerja di instansi riba dia sebagai karyawannya atau dia menjadi penghibur ya piduanita dan yang sejenis atau pekerjaan-pekerjaan lain yang haram maka upah yang didapat itu haram bukan karena fisiknya karena fisiknya sama saja uang kertas yang ada di saku anda di saku mereka pun sama maka keharaman ini adalah karena cara mendapatkannya barang-barang yang haram karena cara mendapatkannya bila berpindah tangan dengan cara-cara yang baik misalnya dia bekerja di instansi riba kemudian belanja di warung sebelah maka uang tersebut gaji tersebut haram atas karyawan lembaga keuangan ribawi tetapi bagi pedagang bagi pemilik warung pemilik toko yang menjual sembako kemudian mereka berbelanja maka uang tersebut halal karena pemilik toko itu mendapatkannya dari jalur jual-beli demikian pula halnya dengan anak dan istri yang dinafkahi dari hasil yang haram ya maka keharaman harta riba atau gaji dari instansi riba itu hanya berlaku pada suami yang bekerja atau kepada orang yang bekerja di lembaga ribawi baik laki ataupun perempuan ada pun orang yang diberi hadiah diberi jamuan karena sebagai tamu sebagai tetangga dan yang lainnya maka mereka boleh suatu hari suatu hari abdallah bin masyad ditanya prihal seseorang yang diundang oleh seorang rentenir diundang jamuan makan oleh seorang rentenir apakah boleh datang maka beliau mengatakan datanglah datanglah makanlah jamuannya enaknya engkau rasakan dosanya dia yang menanggung dosanya dia yang menanggung demikian pula halnya bila harta itu telah menjadi warisan menjadi warisan maka harta itu halal bagi ahli warisnya walaupun bagi orang yang mendapatkan harta itu dengan bekerja di lembaga ribawi itu tetap sebagai dosa baik dia belanjakan dia wariskan itu dosa tapi bagi yang menerima menerima hibah menerima nafkah menerima warisan itu halal ada lagi harta haram yang didapat dengan cara-cara yang haram namun cara-cara ini tanpa didasar oleh sukarela kalau sebagai karyawan di lembaga ribawi itu kan didapat dengan sukarela dia bekerja dapat mendapatkan upah yang dua-duanya dilakukan secara sukarela tapi kalau harta hasil perampokan pencurian korupsi penipuan ini adalah dilakukan dengan cara-cara haram tapi tanpa dasar sukarela dari pemilik dan yang menerimanya maka keharamannya berlaku bagi semua orang hanya boleh dilakukan satu tindakan yaitu dikembalikan kepada pemilik yang sah tidak boleh diwariskan tidak boleh dihibahkan tidak boleh dinafkahkan anda tidak boleh menerima sebagai nafkah tidak boleh menerima sebagai hadiah sebagai infak atau yang lainnya karena hanya ada satu cara yaitu dikembalikan kepada pemilik yang sah atas jawaban penjelasannya demikian yang bertanya ibu di Jakarta semoga bisa dipahami berikutnya kita bacakan pertanyaan dari ibu Sintia di Jawa Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Berkat Ustaz izin bertanya jika di dalam jual-beli rumah dengan lembaga keuang syariah terdapat tawid dan tazir apakah transaksi tersebut haram dan bagaimana jika saya sebagai istri dipaksa untuk menandatangani surat jual-beli tersebut Ustaz apakah saya berdosa juga bagaimana solusinya Ustaz karena suami saya sudah marah besar karena saya menolak tanda tangan tersebut dari Sintia para kelawiat kepada saudara ibu Sintia semoga Allah menampakkan tawfid kepada Anda keluarga dan juga seluruh pemirsa dimana Anda berada yang ada saat ini di lembaga keuangan itu selalu ada klausul ta'wid atau tazir kalau ada keterlambatan ya sehingga memang sampai saat ini lembaga-lembaga keuangan belum memiliki solusi bagi nasabah-nasabah yang tidak kooperatif selain memberikan apa memberikan ta'wid tanda kerugian nah sebagai istri apalagi suami dalam kondisi sudah marah-marah besar maka status Anda dalam kondisi terpaksa maka Anda boleh tanda tangan dan kalaupun itu dosa maka yang menanggung dosa adalah suami Anda maka tidak masalah Anda tanda tangan dan selanjutnya setelah itu berusahalah untuk membantu suami Anda agar bisa kooperatif dalam melakukan cicilan pembelian rumah tersebut sehingga tidak terkena denda ataupun ta'zir Allah ta'ala alam berikutnya dari Bapak Nasrul Wicaksono di Jawa Timur kota Surabaya Ustaz izan bertanya apakah boleh menjual atau membeli pakaian bekas impor dari luar negeri sedangkan dalam peraturan kementerian terdapat larangan impor pakaian bekas apakah hukum menjual atau membelinya juga menjadi harum Ustaz Sebagai seorang Muslim kita punya kewajiban untuk ta'at kepada aturan pemerintah Setiap Muslim itu wajib untuk ta'at dan patuh selama dia tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Aturan yang melarang kita untuk membeli barang bekas atau pakaian bekas dari luar negeri itu pasti punya tujuan dan maksud yang baik untuk melindungi industri dalam negeri untuk menghindarkan negara kita dari menjadi tempat sampah karena banyak negara-negara yang kesusahan untuk membuang sampahnya sehingga mereka kemas sebagai pakaian bekas agar tidak menjadi limbah di negaranya belum lagi mereka masih mendapatkan uang dengan cara menjual tersebut maka dalam kondisi macam ini seorang muslim wajib taat ketika melanggar maka tentu berdosa telah melanggar perintah waliul amr ada pun masalah barangnya maka itu barang yang halal untuk dijual atau dibelikan walaupun dengan pelanggaran itu anda tetap berdosa Allah Allah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Misal kasus pertama Ada teman ingin pinjam uang 10 juta Dikembalikan cicil selama 10 juta Sebanyak 1.100.000 per bulannya Tertotal 11 juta Bukankah ini termasuk ribah? Nah kasus kedua Apabila teman ingin meminjam uang 10 juta Misal setara dengan 10 gram emas Jadinya kita pinjamkan dia 10 gram emas Dan kita mensyaratkan untuk mengembalikannya Nanti berupa 10 gram emas juga Tapi harga 10 gram emas saat itu Bisa jadi 11 juta Apakah juga termasuk ribah? Baik Barakallah fiqh wa tabakullah kepada saudara Muhammad Semoga Allah SWT menambahkan tawafir kepada Anda Keluarga dan juga seluruh pemirsa Dimana pun Anda berada Berhutang dalam bentuk uang Yang kemudian ada nilai lebihnya Ataupun berhutang dalam bentuk barang Yang kemudian pembayarannya ada lebihnya Maka itu semua ribah Setiap hutang-hutang yang membawa keuntungan Kepada kreditur Maka itu adalah ribah Ada pun masalah fluktuasi harga Maka itu tidak berarti kita memberi tambahan Anda bisa saja beli Atau hutang 10 juta rupiah Kemudian ternyata terjadi penguatan pada nilai rupiah Bisa jadi Anda berhutang dalam bentuk barang Kemudian ternyata nilai barangnya terjadi pertambahan Maka itu tidak dikatakan sebagai keuntungan Yang dihitung sebagai keuntungan itu adalah ketika ada pertambahan Yang dihitung sebagai riba adalah pertambahan dalam bentuk nominal Sekilo kembali dua kilo Satu ton kembali satu ton seratus kilo Dan yang sejenis Demikian pula halnya dengan bentuk rupiah Atau satu gram emas dikembalikan satu gram plus sekian rupiah Sekian rupiah misalnya Maka ini adalah riba Tapi kalau Anda berhutang 10 gram emas Kembali 10 gram emas Walaupun harga emasnya terjadi kenaikan Maka itu tidak dikatakan riba Karena fluktuasi harga pasar itu Itu tidak seterta merta bisa dinikmati Karena bisa jadi yang mendapatkan emas itu tidak ingin menjualnya Dia kembalikan Dia kembali simpan Sehingga ini tidak dihitung sebagai riba Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya begini Pak Ustadz Ingin menanyakan tentang Hukum menghibahkan semua harta kepada anak angkat Ada sepasang suami istri Yang tidak punya anak Lalu mereka menghibahkan semua hartanya kepada anak angkatnya Tetapi masih punya kedua orang tua Istri dan saudara gitu Kalau sekiranya orang tua angkat ini meninggal dunia Apa masih ada hak dari ahli waris nih Pak Ustadz? Baik Ya kemudian yang kedua Pak Ustadz Masih tentang anak angkat Seorang itu kalau mengangkat anak itu Orang tua kandung si anak Menyerahkan wali nikah Meskipun anak ini masih bayi Ustadz Dihawatirkan Kalau dewasa Tidak ketemu katanya Apakah wali nikah seperti itu Pak Ustadz? Baik Ibu Terima kasih Pak Ustadz Ya baik 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 Assalamualaikum Barakalafiq Kepada Ibu disembawakan Semoga Allah SWT menambahkan tofirah Kepada Ibu keluarga dan juga seluruh pemirsa Dimanapun Anda berada Yang pertama Seorang Muslim Hendaknya bersikap bijak Sadar bahwa Dia bukanlah Terlahir dari batu karang Atau batu gunung Dia punya orang tua Yang dia wajib untuk Jaga hubungan dengan orang tua yang baik Dia punya saudara Yang dia punya kewajiban untuk Menjaga tali silaturahmi dengan Karib, kerabat dan saudaranya tersebut Karena ketika memang Kita tidak punya ahli waris Maka bukan berarti kita Tidak punya anak keturunan ya Bukan berarti kita tidak punya ahli waris Kalaupun kita tidak punya anak Bukan berarti kita Tidak punya tanggung jawab Karena kewajiban dan tanggung jawab Nafkah itu bukan hanya kepada anak saja Kepada jalur nasab ke atas Yaitu ayah, ibu, kakek, nenek Kita punya kewajiban untuk Menafkai mereka Kita punya kewajiban untuk Menjaga silaturahmi Kita tidak boleh memutus Dengan menghibahkan Seluruh harta kekayaan kepada Anak angkat itu Bisa ditafsiri Oleh karib, kerabat, keluarga Sebagai bentuk pemutusan hubungan silaturahmi Apalagi bila mereka dalam kondisi membutuhkan Dalam kondisi miskin Dan hartanya melimpah Ternyata diberikan kepada Anak angkat ya Tentu ini Bentuk dari Apa namanya Bisa dianggap sebagai durhaka Melupakan orang tua Bisa dianggap sebagai memutus tali silaturahmi Karena Allah SWT Mewajibkan semua itu Atas kita Yang berbakti kepada orang tua Menjaga silaturahmi Kemudian juga Menyantuni orang yang lemah Dan Dalam Islam Skala prioritas itu Dalam mafsalah membelanjakan harta Dikaitkan dengan Kedekatan dan kekuatan hubungan kita Dengan orang tersebut Semakin orang itu dekat hubungannya dengan kita Hubungannya semakin kuat Maka dia lebih berhak untuk mendapatkan Santunan dan uluran tangan dari kita Karena sekali lagi Kalau Kondisi keluarganya dalam kondisi miskin Dalam kondisi membutuhkan Sedangkan hartanya diberikan seutuhnya kepada anak angkat Maka Ini bisa masuk dalam kategori durhaka Kepada orang tua Bisa termasuk dalam kategori memutus tali silaturahmi Karena itu Selama masih hidup Maka Hibayah itu masih bisa direvisi Bisa dibatalkan Bisa direvisi Karena ini Bertentangan dengan aturan syariat Direvisi Hibahkan sebagiannya Dan sebagiannya Kalau memang mau dihibahkan Tidak ingin ada yang diwadiskan Hibahkan sebagiannya kepada Keluarga kita yang masih hidup Sesuai dengan Kedekatan hubungan nasab Dan kekuatan Hubungan tersebut Sehingga Kita tetap menunikkan kewajiban kita Sebagai anak Sebagai saudara Sebagai keluarga Sebagaimana kita juga Menunikkan kewajiban kita Menyantuni orang yang lemah Anak yang dianggap tersebut Ada pun masalah perwalian Kalau memang Dari ahli Dari orang tuanya Ayah kandungnya Telah memberi kuasa Kepada orang yang mengangkat Anak tersebut Merawatnya Untuk dinikahkan dengan Siapapun yang dia suka Yang dia setuju Maka boleh menjadi walinya Dengan status Sebagai wakil Dari orang tua Tidak boleh nasabnya dirubah Apalagi dinasabkan kepada Ayah angkatnya Tidak boleh Dia harus jujur Bahwa Dia statusnya sebagai wakil Dari ayah kandungnya Yang telah memberinya Kuasa untuk menikahkan Dengan orang yang Dia anggap Layak menikahi Anak angkat tersebut Masya Allah Walaikumsalam Atas jawaban dan penjelasannya Demikian yang bertanya Semoga bisa dipahami Dan sepertinya menjadi Pertanyaan terakhir Pada penjapan kali ini Masyarakat Atas waktu dan ilmu Demikian para pemirsa Para pendengar Dimanapun Anda berada Yang dapat kami sejikan Pada kesempatan kali ini Dan terus saksikan Live Interactive Fatwa TV Setiap hari Senin Hingga Jumat Setiap pekannya Dan untuk mendapatkan Informasi Kegiatan doan Fatwa Perhimpunan Al-Ishat Bisa Anda Kunjungi kepada kami www.duanfatwa.com Dan juga untuk Fatwa TV Bisa Anda kunjungi Di www.fatwatv.id Syukran Jazakumullah Kharan Wabarakafikum Atas Tuh bersama-sama semua Kita tetap dengan Baca doa Khafaratul Majlis Subhanakallahum Bihamdika Syahadu Allah Ilah ilah Antasafiru Kawatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang ketiga adalah Zakat hewan Ternak Dan yang keempat adalah Zakat perdagangan Terima kasih